Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tripod Santri Podcast Umi, buat episode 3 kali ini kita mau ngomongin apa nih? Kita pokoknya mau membahas tentang ilmu kepemimpinan Apa Inggrisnya? Leadership? Itu Nah, teman-teman tau nggak kira-kira siapa bintang tamu kali ini? Bintang kan? Siapa? Ketahu Jadi, bintang tamu kali ini ada dari SMA dan SMP Itu, oke boleh perkenalkan Nama Terima kasih Ini dia buat kakak-kakak di sini Boleh perkenalkan dirinya dulu Ada Kak Siap untuk nama nih Apa jadi? Nama, kelas, asal, sama jabatan ya? Buat nama Kayaknya namanya terlalu pasaran ya Terlalu banyak yang pake Mungkin karena terlalu bagus namanya Jadi, sering dipake Buat nama Harus inget ya kalian Kalian semua yang nonton harus inget Jadi, nama Apa ini panggilnya? Aku, kamu, elu ya? Bang Eh, jangan lah Kamu kok terserasa enaknya anda? Oh, seenaknya anda Oke sih Jadi, nama saya Nama saya Nama aku aja lah Nama aku Alia Sabrina Azharanu Hussodok Waduh, panjang banget ya Alia Sabrina Azharanu Hussodok Biasanya dipanggil Alia Dan kalau disini Kebanyakan panggilnya mbak sih Terus, buat kelas Kira-kira kemukaan mbak seberapa? Kayaknya masih muda Beriah ya? Masih 12 gak sih? Ya, masih muda Masih muda Kelas 11 Terus, buat asal Orang gak sama gak sih? Ternyata, gak sama kemana sih? Luar kata dalam kata Luar kata lah ya Asalnya dari Palenbangus Bede Palenbangus Pajabatan Aduh, takut ini Kita yang nanya takut Ini malah takut saya Pajabatan Alhamdulillah Diamanahi sebagai Ketua Al-Aqsa Merinding darahnya Serem Nama kelas asal jabatan Kalau buat nama Perkenalkan nama aku Nawasapa Aulia Lubowo Kelas Masih muda Kelas 9 SMP Kelas 9 SMP Asalnya yang deket-deket aja Tasik Malaya Tasik jabatannya Alhamdulillah Sebagai ketua Masih Banyak diperlukan siapa tadi? Biasanya dipanggil Nawas Jadi Mbak Alya Sama Mbak Nawa Di sini Kita mau Nanya-nya Dikit lah ya Dikit Dikit aja kan Dikit kan Ini gara-gara Ada Mbaknya Mbak Kusodo Sama Ibu Kan Jawa Kita anak Jawa Oh ya Panggilan Mbak aja Panggilan Mbak Berdua Jadi Nih Penasaran gak sih Kenapa Kalau Kakak Deviannya Mau jadi Ketua Mau jadi Mau masuk ke organisasi Itu karena apa ya Kenapa Mbak Alur Kenapa Mau jadi ketua Dari siapa doangnya Boleh Mbak ini Mbak ini Kalau ditanya Kenapa sih Mau jadi ketua Al-Aqsa Kalau pribadi Dan Aslinya mah Paksaan ya Soalnya jadi ketua Itu Sesuatu Hal yang berat Apalagi Kita punya Apa ya Sangkut pautnya Sama Sekolah Kepesan trener Soalnya disini kan Al-Aqsa itu lingkupnya Di dua tempat Di sekolah Juga sama di kesehatan trener Mau gak mau Kita punya kerjasama Dan harus komunikasi Nah Ngebangun komunikasi itu Yang paling susah Apalagi kita gak tahu Buat apa namanya Anggota-anggota itu Bisa gak di handle seluruhnya Soalnya kan ada yang Orang itu Udah dibilangin baik-baik Tetap aja Gak Gak sesuai sama Apa yang kita inginkan Itu sih susahnya Buat mempandisiin Apa Anggotanya sendiri Terus mengkondisiin Orang-orang yang lainnya Terus kalau Ditanya Mau gak Apa Kenapa 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 Mungkin Sebagai jalan Apa ya Menambah pahala Insya Allah Jadi kan Disini kita harus belajar ikhlas Belajar sabar Belajar saling memahami Awalnya mungkin Ketika dipilih Dan ditunjuk Rasanya Gak pengen Pengennya tuh apa ya Mending gak usah organisasi Gak usah ribet Gak usah atur sana Gak usah atur sini Udah belajar-belajar aja Tapi mau gak mau Kita harus Apa namanya Menerima Menerima Belajar menerima Itu tadi ikhlas kan Menerima Dan kalau Misal udah gitu Mau gak mau Kita punya jiwa Punya jiwa Kepemimpinan Bisa Ngeranggul temen-temen yang lain Bisa ngearahin Aksan ke santri yang lain Jadi sebenarnya Untuk Ketua Aksan sendiri sih Tugasnya emang berat Tapi ya Aku muter-muter ya Ini bisa gak dikat dulu Ini bisa dikat dulu ya Aku pusing loh Kan ini namanya juga Ako podcastnya Aku kantor ngobrol aja Ketua Aksan sendiri Kalau gak ngomongnya di sini Gimana? Mau apa enggak Jadi ketua ASIS Kalau ada niatan Apa gimana gitu Kalau waktu awal LDKS Itu tuh emang Udah niat Memasuk organisasi ASIS Di kelas 8 dulu Cuman dulu tuh niatnya Ya udah Aku mau masuk organisasi Kayak misalkan divisi 3 Divisi 4 gitu Aku pengen ngambilnya Divisi keamanan Kalau enggak Divisi kesenian Berarti sama ya Bajunya dulu mau keamanan kan? Tau Kalau dulu Gimana ya Ke skill dikit ya Cuman Sedikit ada paksaan juga Emang awalnya ada paksaan Kenapa kamu gak nyalain aja gitu Terus Itu tuh Mikirnya tuh kayak lama Mau gak ya Mau gak ya gitu Tapi ya lama-kelamaannya juga Ada gitu Di daftar ketua ASISnya Jadi ya udahlah Ikutin dulu aja gitu Terus Susah sih Jadi ketua ASIS tuh Kayak Ngaturnya juga kan Kalau misalkan ASIS tuh Ruang lingkupnya Cuman sekolah ya Kalau ke pesantren udah Udah ke alakso kan Di selainnya Di sekolah juga Ya namanya Kalau pesantren Terus SMP Mereka kan baru kayak Nge-explore dunia pesantren Kayak gimana Terus masih kan suka ada yang kayak Menye-menye lah gitu-gitu Suka masih banyak yang susah diatur Bahkan Anggota ASISnya sendiri pun Kadang Susah untuk gajah komunikasi Kayak Ngewujudin apa yang kita mau tuh Itu masih susah gitu Itu sih Sebenernya Gak mau juga jadi ketua Tapi ya Udah lah gitu Udah Terus gimana dong Sekarang kayak Berarti berapa bulan lagi nih Mereka ngejabat Masih 60 lagi ya Kalau ASIS Januari Januari-januari Dua bulan Dua bulan lagi Seneng gak nih jadi ketua Pas ngejalanin Ada seneng ada enggaknya Senengnya itu Senengnya itu Kalau udah Proker yang kita rencanain Dari awal nih Kayak udah Kemukakan kayak Bener-bener Berhasil gitu loh Itu seneng Senengnya minta ampun Kayak Gila Yang kita rencanain Akhirnya Terinlah gitu Terrealisasinya Cuman kalau gak senengnya Gak gitu Masih banyak hambatan Tadi kan Mbak-mbak disini bilang ya Kalau Sebelum itu Pengen jadi Divisi keamanan Atau gak ke Kesenian Kesenian Nah Itu Kenapa alasannya Emang ada bakat disitu Pernah Ikut organisasi Di SMP Yang divisinya itu Kalau buat Mbak Alya Gitu Atau gimana Kalau buat Saya sendiri ya Kenapa Tadi Udah Selain ketua Organisasi apa sih Yang mau diambil Terus Terus Kenapa Alasannya Mau ngambil Divisi itu Ya Kenapa Saya ngambil Keamanan Karena Dari Saya sendiri Pengen Ngebentuk Saya itu Pengen Tepat waktu Terus Pengen Ngajak juga Yang lainnya itu Disiplin Karena Dari Kita menghargai Waktu itu Kita bisa Mendapatkan Segalanya Bisa dilihat Dari negara Jepang Yang Mereka itu Waktu itu Ibarat uang Jadi ketika Mereka melewatkan Waktu beberapa Menit Mereka merasa Bahwa mereka Dirudikan Jadi Kenapa Saya memilih Divisi keamanan Yaitu Tadi Pengennya itu Menggerakkan yang lain Dan diri saya sendiri Itu untuk Menuju Lebih disiplin Buat Nawa juga Sama? Ya Kurang lebih Sama Seperti Kalau Yang Divisi lain Kesenian Karena Kan Di divisi Kesenian Kita bisa Buat broker Kesenian Kelas Kadang suka Senang Biar Kelas Ramai Warmi Ini Mbak Bawa Sama gambar Apa gimana? Sebenarnya Enggak juga Cuman Kalau untuk Divisi kesenian Seru gitu Kita Ngeksplore Bikin Lukis-lukisan Jadi Pengen Masuk divisi kesenian Mbak Baya Ada niatan buat Kesenian gak nih? Takut Ngerusak Takut Ngerusak Ami Penasaran gak sih Ini Mbak-Mbak Disini Sebelum jadi ketua Al-Aqso Dan Osis Pernah Organisasi lain Gak Di SD Di SMP-nya Ke dirumah mungkin Coba dari Nawa sendiri dulu Kalau dari Aku pribadi Waktu jaman SD itu loh Suka ada Kayak Organisasi Dokcil Nah yang gitu Dokcil Dokter kecil Itu kan Emang Ada dari pemerintah Jadi kadang Suka ada Seminar Tentang kesehatan Ngejelasin Terus kita yang Dokcil itu Waktu pacara Kan Kalau jadi dokcil Gak ikut pacara Kita suka Diam di belakang UKS Ada alasan Tersendiri Jadi enak Gak ikut panas-panasan Gak pegal Kita bisa keliling-keliling Itu sih enaknya Itu kayak organisasi Plus Apa ya Plus Keenakan Mungkin Kalau Mbak Alia dulu Di SMP Mungkin Pernah jadi apa Kalau SMP kan Apa Aku juga Ini ya Kepesan tren Terus Kalau buat divisi Kira-kira kamu ke Alu divisi Apa ya Apa Mi Kira-kira Beda gak sih Kayak Alim-alim Langsung bersinar Ya Lighting Kalau di SMP dulu Aku ambilnya Divisi Kesehatan lingkungan Alhamdulillah sih Itu juga Yang manahin Jadi koordinator Nah Buat alasannya Waktu kemarin Itu memang Ada kemauan sendiri sih Dari Akunya Buat ambil Kesehatan lingkungan Karena Ngeliat Tempat itu Kalau misal kotor Atau berserakan Itu Kayak Kurang indah Dipandang Kita tuh Sebenernya bisa Ngebersihin itu semua Tapi kenapa Malah kita yang otorin Jadi Pengen Jadi penggerak Itu loh Penggerak Ngebuat Milayah kita tuh Bersih dan rapi Soalnya Aku sendiri Pribadinya Suka Sesuatu yang bersih Dan rapi Selama ini kan Jadi ketua Gimana kira-kira Pasti ada perbedaan Perasaan Kayak Penang sama orang-orang Sebelum Sama sesudah Jadi ketua Gimana perasaannya Rasa gak sih Bedanya dulu Mas Heran Tuh Awal Waktu awal-awal Ngejabat sih ya Itu kayak Kerasa banget Bedanya Mungkin Temen-temen Seangkatan Apalagi yang Temen-temen Seangkatan Mungkin kiranya kayak Wah dia udah Jadi ketua nih Ntar Aku udah gimana-gimana Sama dia Atau gimana Gitu ya Ngerasanya tuh Kayak Beda Buka kadang Aku juga ngerasa Apa jadi ketua tuh Adalah suatu kesalahan Yang sangat fatal Gitu ya Sampai orang-orang Pada ngejauhin gitu Kadang Jadi ketua tuh Tapi sih Kalau udah Ngejalanin gitu ya Udah kayak biasa Ya lama-kelamaan juga Bakal enjoy gitu Orang juga udah Mungkin mereka sungkan kali ya Iya nah Ada rasa sungkan juga mungkin Ah gila-gila Ketua-ketua Gitu lah Bakanya ya Mungkin kayak gitu Cuman kalau udah Menjalan seiring waktu Gitu ya Udah biasa lagi Gitu Cuman awal-awal tuh Emang udah Agak-agak Kataan beda Banget gitu Reaksi Temen-temen Sama gak kalau sama mbak Atau biasa aja mal Sebenernya sama sih Sebelum-sebelas gitu kan Pas sebelum ngejabat Sama sudah ngejabat tuh Kayak pandangan orang lain tuh Bukan Bukan Mbak sebagai temen Tapi sebagai Oh atasan nih Iya Dan mereka tuh Iya tadi Segan kan Segan buat Apa namanya Buat Apa Cerita Takutnya Ih ini mah Gak dibolehin gitu kan Perlu Perlu disaring Jadi Takut Takut Ketikanya Wah Jadi kan gak enak gitu ya Padahal Sebelumnya kita ego-ejo aja Main-main aja Tapi pas Udah ngejabat kok Jadi merekanya Pandangannya beda Susah gak sih Jadi ketua Dibilang susah Gak susah Gak susah Dibilang gampang juga Gak gampang Tugasnya apa aja nih kira-kira Yang paling susah Yang paling susah Apa ya Yang paling susah Ngatur Ini sih Organisasi sendirinya Sama Tantangan tuh Kalau di pesantren mungkin ya Kalau di pesantren tuh Tantangannya Teman seangkatan Itu Itu tuh hal Yang paling Apa ya Menantangkan gitu loh Bagi seorang Ketua Atau yang punya divisi Di organisasi gitu Kadang Kalau ngurus Organisasi juga Kan ada Apa sih Anggota-anggotanya Yang masih kadang Mulanya-mulanya gitu Itu juga Susah diatur Itu sih Tantangan Emang teman Paling susah diatur Soalnya mereka Ngerasa bahwa Apa ya Peraturan ini Aku yang nyitain gitu kan Terus Kalau semisal Mau izin juga Dan teman ini Mudah izinnya Ya emang sih Susah ya Jadi ketua Tapi Pasti ada gak sini Kalau yang berkesan Iya Padahal ini Mbak Naup Udah berapa Mengenai setahun ya Jadi Iya Kesannya apa Selama menjabat Kesannya Rame ya Iya sih Rame Seru Seru Jadi Waktu awalnya Emang suka canggung Sama yang lainnya Karena Ya tadi loh Dibilang mereka tuh Nganggep Dindika aku tuh Kayak Aku punya jabatan tinggi Jadi senggan Buat cerita Buat ngobrol gitu Tapi Seru juga gitu Sekarang-serang jadi seru Udah bisa berkomunikasi lagi Kayak biasa Terus Apalagi Kalau misalkan ada event-event kan Jadi sukanya tuh Gitu suka Jadi lebih sering Bareng kemana-mana Sama anak osis Bikin acara Itu sih Serunya Kesannya tuh disana Kalau serunya tuh Ya Ributnya itu seru Ributnya itu seru Sebelum acara Busung ya Busungnya Sebelum acara itu Kita nyapin Before acaranya Apalagi behind the scannya Kalau misal Kita tahu Suatu acara yang sukses itu Mata belakangnya itu apa Di balik layarnya itu siapa aja Itu tuh kayak Hal Dibanding kita ngesaksiin Acara berlangsungnya Lebih seruan kita nikmatin Acara yang Sebelum Sebelum ini Sebelum membuatnya Soalnya Ada yang Panik Ada yang teriak Ada yang ini Ada yang itu Ada yang pusing Ada yang kayak Berlalu Krustasi Aku mau cabut aja Aku gak mau jadi organisasi Karena suka jidupu Terus Kayak Ngerasa gak sih Pas udah Wah acaranya beres Terus sukses Masih seneng banget Seneng Seneng-senengnya Iya gak sih Iya Seneng Walaupun sebenarnya ada beberapa evaluasi kekurangan gitu ya Tapi Pas ngerasa Ini Udah selesai nih Sebenarnya kayak Ini loh yang kita Apa ya Yang kita rencanain Yang kita perjuangin mati-matian tuh Udah selesai disini Kalau buat jadi pemimpin nih sendiri Kira-kira sikap dan Apa ya Tips Pendirian apa yang harus dimiliki Dari kitanya sendiri Biar diterima sama teman-teman Sebagai pemimpin Biar kayak Oh iya emang dia pantas Buat jadi pemimpin Iya Kalau dari rumah Ini Kita itu sebagai ketua itu Menjadi seorang pendengar Harus menjadi Harus Mau menjadi seorang pendengar Karena Pasti nantinya Anggota-anggota lain itu Punya masalah sendiri-sendiri Entah itu Dari internal Ataupun dari eksternal Dan mereka tuh Namanya manusia tuh Ketika mereka sedang Dia ada masalah gitu ya Dia tuh Paling tidak tuh harus bercerita Nah Tugas ketua disini tuh Merangkul mereka Ketika mereka sedang Lelah Mereka ada Apa Sedang Capek gitu kan Mereka Eh Kita sebagai ketua tuh Mendengarkan Apa yang mereka keluhkan Apa yang mereka Rasakan Jadi berbagi Berbagi keperihan tuh Sama-sama gitu Jadi kalau misal Ketuanya aja Nggak mau ngedengerin Nggak mau ngedengerin Gimana anggota yang lain Tips yang paling itu Paling itu Harus Seorang ketua tuh Mereka bisa mendengarkan Anggota-anggota Nggak boleh egois ya Iya Nah Apa gimana Kurang lebih sama sih Seperti itu Terus Tambahin lagi sih Mungkin Buat diri Aku sendiri Jangan punya Sikap Nggak enakan Kalau jadi ketua Karena Kalau Kan dari Pribadi sendiri gitu ya Masih kadang suka Kalau negur gitu Kadang suka Eh takut Nanti orangnya gimana-gimana Malah jadi Benci Aku gimana-gimana Cuman Tugas Harus Dilurusin Dilurusin Hilangin nih Rasa Nggak enaknya tuh Itu sih paling susah Kalau kesemua teman tuh Harus sama Nggak boleh Aku nggak suka sama dia Tapi terus Sekitanya Tapi Nggak boleh gitu Aku sebaik Aku adil 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 Misalnya nggak boleh kita Yang satunya dibolehin Yang satunya yang dibolehin Itu bakal jadi Ada kejemputuan Kalau mbak-mbaknya Kan tadi bilang Anggotanya Kalau ada yang Melah di dengerin Kalau misalnya Ambanya sendiri Ketua yang jenuh Gimana cara Mengenangin jenuhnya gitu Gimana Healing Healing Kalau healingnya gimana Kalau Aku pribadi sendiri Cara healingnya tuh Kalau disini kan Pesantren ya Nggak bisa kemana-mana Gitu Paling Ini kan pesantrennya tuh Pada hutan Paling Suka-suka Bio vlog lagi Bio vlog lagi Gitu kan Ya paling Kalau lagi jenuh Kuncinya itu Tidur Itu paling Itu paling Kaya Kunci utama Kalau kita lagi capek Mau marah Mau nangis Kalau lagi jenuh Kayak Tidur aja lah Kayak bangun-bangun Suka Kayak diri yang beda gitu Kadang suka Wah Fresh lagi nih Walaupun sukanya Banyak Masalah ya Masih banyak Bangun-bangun Tetep aja Tapi Setidaknya Tidur itu adalah Cara paling enak Buat refreshing Soalnya Apa ya Badan kita istirahat Pikiran kita istirahat Walaupun bangun-bangun Aduh Kuingat lagi Ya udah Gak apa-apa Gak apa-apa Paling tinggal ke WC Gak sih Biar ada Ada Ini Kan fungsi Anggota itu Pengatur anak-anaknya Tapi Ada kalanya Anak-anak Susah diatur Terus Kita tuh Gak punya waktu Buat Nyampein Dimana sih Maksudnya Kelukesannya Ini mumpung lagi Video ini Coba Kelukesannya Kepada Anak-anak Yang agak sulit Diatur gitu ya Sama Mbak Manya Ini kayak gimana Oke Mau ini Mau Apa namanya Apa Masih tau Ke teman-teman yang lain Ya teman-teman Tonton Kalian yang gak tonton Backlist Kalau buat Teman-teman ya Anak-anak Alaswo Diminta kerjasamanya Kalau Semisal Emang Kalian Kesusahan Bagi-bagi aja Susahnya Jangan kalian sendiri Yang pegang Soalnya kita disini Satu Satu apa ya Satu kepala Satu tangan Satu kaki Satu hati Jadi Mau gak mau Kita harus kerjain Sama-sama Sukanya Sukanya sama-sama Dukanya sama-sama Jadi Kalau Misal Kalian Ngerasa Ada yang gak pas Coba diobrolin Terus Emang kuncinya itu Yang paling pertama Buat kita semua Adalah komunikasi Apa Komunikasi Dan sosialisasi Komunikasi itu kunci Dari Biar hubungan itu Enggak-enggak Enggak ada masalah Ya Jadi kalau komunikasinya jalan Sosialisasinya juga jalan Insya Allah Kita Bisa Kebawa Organisasi ini Jadi Organisasi yang baik Organisasi yang lurus Organisasi yang mampu Mengayomi Seluruh Santri Al-Kawufsa Ya Jadi dengar Kalau Suara Oke Kalau buat apa Ada pesan gak Buat teman-temannya Buat Seluruh Anak-anak Hosis Pengen Diminta Kerjasamanya Lagi Sebalik ada Tesnya lagi Tingkatin Jangan Yang penting Komunikasi Bener Kalau misalkan Ada masalah Atau apa Ya kita Rundingin sama-sama Selesain sama-sama Kalau misalkan Ada masukan Ya kita Oberon lagi Sama-sama Terus dari pribadi juga Maaf Kalau misalkan Belum bisa jadi Pemimpin yang baik Buat Osis Osis sekalian Ya pokoknya Kita Sebagai Osis SMP Harus Bisa Mungkin Bisa Apa ya Mengayomi Menjadi Tawalatan Anak-anak SMP Alkaus Baik Jadi sekian Dari kita Istri Indar Umi Pamit undur diri Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sampai jumpa di episode Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati